selamat menikmati dan juga tadi beliau sudah memberikan sambutannya untuk acara pada pagi hari ini dan nantinya seluruh tim penilai akan berkeliling ke seluruh tempat wisata yang ada di Desa Tulung Rejo yang dimana tempat wisata itu dikelola oleh Desa Tulung Rejo sendiri dan tim penilai juga akan menilai seperti apa fasilitas dan juga apa saja yang diberikan dari tempat-tempat wisata tersebut dan berita selengkapnya ini dia untuk Anda Desa Tulung Rejo Kecamatan Bumi Haji masuk nominasi tiga desa terbaik dalam Lomba Desa Sejawa Timur tim penilai Provinsi Jawa Timur pada Kamis tanggal 20 Juni 2024 meninjau sejarah langsung Desa Tulung Rejo untuk melihat menentukan juara lomba Desa Provinsi Jawa Timur tahun 2024 Desa Tulung Rejo Kota Batu akan bersaing dengan dua desa lainnya yaitu Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan juga Desa Kemiri Gede Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar acara pembukaan diadakan di gedung Balai Desa Tulung Rejo Kota Wisata Batu acara ini juga dihadiri oleh PJ Wali Kota Batu Dr. Andes Aris Agung PY yang juga ikut memberikan sambutannya tim penilai berkeliling melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan 12 kategori penilaian kedua belas kategori penilaian tersebut yaitu pelaksanaan pemerintah dan perencanaan pendidikan, kegiatan PKK, administrasi batas dan kerjasama desa, kelembagaan masyarakat, kesehatan, keterbukaan informasi publik, dan KIM inovasi pelayanan BUMDES keamanan dan ketertiban keuangan aset prestasi BPD LPMK ekonomi investasi dan penanggulangan kemiskinan serta tangga bencana terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami sudah terbiasa dengan kerjaan kami tinggal meng-info saja pada teman-teman tolong disiapkan ya di supahnya seragam kita menemui dewan juri dan dengan spontanitas kita itu langsung produknya yang ada seperti ini ada kopi, ada apokat, ada apel, ada keripik buah, keripik sayur, saling buah, dan dried lime, dried lemon nah ini termasuk memang kita di Tukulungrejo itu adalah salah satu pelaku usaha itu saya eksportir-importir umbi bunga ke luar negeri dari luar negeri ataupun kita pelaku usaha bunga dan daun potong bibit bunganya ini ada dari Belanda seperti ini nah ini namanya lili ya nah tidak ada ini di tempat lain gitu di Jawa Timur satu-satunya yang pembudidayanya ada di Tukulungrejo ini dan kami ini merasa bangga ya karena dengan kami kita bisa berkolaborasi pasar sampai se-Indonesia Timur namanya baby spread ini adanya hanya di tempat kami baby spread ini di Indonesia tidak ada di tempat lain nah untuk produk yang diunggulkan hari ini yang diunggulkan produk horticultura untuk freshnya nah ini bisa dilihat ada tomat, ada sari nah ini betul-betul kopi arabica terbaik kopi arabica terbaik yang ada di tempat kami bahkan kami bisa mengkolaborasikan menu antara produksi kami ya di kelompok wanita tani itu sari apel, sari celup nipis dikolaborasikan dengan tadi yang di uji coba sama bapak juri ya lebih lengkapnya kami berkesempatan untuk mengikuti kegiatan penilaian dari salah satu juri yang terlibat beliau menjelaskan bahwa sangat optimis dengan apa yang disuguhkan kepada tim penilai bahwa produk olahan dan produk tanaman yang ada di desa Tukulungrejo adalah pengolahan dengan sistem yang terbaik dari desa besar semuanya ya mbak jadi gini, karena desa kita itu memang kan banyak wisatanya ya jadi yang kita sungguhkan sama sementara yang ini petik apelnya petik apelnya, kalau yang ada di gubun ini ini namanya apel ana jadi apel ananya rasa asem tapi kalau yang mana ya, yang ini tapi masih belum tua ini apel mana lagi oke, jadi di dalam kebun ini ada berapa jenis apel? kita sebenarnya punya 4 jenis apel cuma yang tersedia ini ada 2, ada apel mana lagi sama apel ana dan selain itu di petik apel ini kan ada produk olahan dari apel ini punya masyarakat desa Tukulungrejo juga ini juga apelnya dan ini repik apelnya jadi kita yang kita jual itu juga dari UMKM yang ada di Tukulungrejo untuk tamu-tamu kita yang ke Tukulungrejo gitu jadi memang kita untuk pemberdayaan masyarakatnya ya biar mereka juga dengan adanya pariwisata yang meningkat di desa Tukulungrejo akan meningkatkan penghasilan bagi wargan Tukulungrejo sendiri melanjutkan perjalanan tim penilai untuk beranjak kewisata petik apel yang ada di desa Tukulungrejo untuk menyaksikan seperti apa pengelolaan dan pengolahan buah apel yang menjadi ciri khas dari kota wisata batu ini baik pemisah dan di sebelah saya sudah ada perwakilan dari tim penilai dan ini ada Bapak Imam Kote Assalamualaikum selamat pagi ini kalau boleh tahu tim penilainya ini dari mana Bapak? dari provinsi lintas dinas juga akademisi jadi ada dari unsur dinas kesehatan dari dinas pendidikan dan dari akademisi Universitas Bawidaya juga dari Polda Jatim oke, yang dinilai sebenarnya aspek-aspek apa saja sih Pak? aspek wilayah, aspek pemberdayaan dan aspek pemerintah ini untuk menentukan juara satu lomba desa kelurahan tingkat Jawa Timur baru nanti kalau sudah terpilih dari sekian penilaian lomba desa yang sudah diselenggarakan nanti mencari untuk nominasi juara satu untuk dikirim ke tingkat nasional ya Pak Mir, saya telah tadi rangkaian dari cuplikan penilaian lomba desa dan kelurahan yang ada di desa Tukulungrejo kota wisata batu saya Putra Aktavia pamit, sampai jumpa di news pagut selanjutnya